membantu memberikan pematerian untuk hari ini oke ya, untuk membantu pekuliahan hari ini partisipannya masih baru ada 149 yang lainnya tolong diingatkan ya untuk bergabung oke, mungkin terlebih dahulu Pak Andres, semangat perkenalan oh, sudah pernah ketemu Pak sebelumnya sudah, oke berarti sudah kenal ya berarti ini yang di sebelah ibu harus pakai masker kalian harus tahu, kalau ini oh, ini Pak Andres Pak Andres ini dari Prodi Pendidikan Pariwisata bukan, kita kan di satu fakultas cuma ada jurusan saja oke, hari ini kita akan masak balik lagi ke masakan Nusantara ya Pak ya oke, ada beberapa menu yang akan dipraktekan, yang akan didemonstrasikan silahkan disimak dengan baik ketika nanti ada pertanyaan mau enggak tanyakan langsung boleh atau mau lewat kolom chat boleh oke, hari ini kami tim teknis dosen istruktur Alhamdulillah sudah melakukan swab test ya jadi insya Allah kita semua aman dan mudah-mudahan kita selalu sehat sampai nanti akhir perkuliahan kita oke tanpa berlama-lama mungkin ada yang mau disampaikan maka Pak Andres waktu dan tempat dipersilahkan baik, terima kasih Bu Depi semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua semoga Anda di rumah dalam keadaan sehat baik, hari ini kita akan coba mempraktikan gitu ya ada lima hidangan yang akan dipraktikan hari ini yang pertama adalah nanti kita akan membuat appetizer rujak mie dari Palembang kemudian nanti kita akan buat juga soto mie dari Bogor kemudian kita lanjut akan membuat nasi bakar plus pepes ikan mas eh pepes ikan ya ya pepes ikan pepes ikan mas pepes ikan itu dari Jawa Barat dan juga terakhir tumis genjer gitu ya karena kenapa di akhir tumis genjer karena kalau yang namanya sayuran itu tidak boleh didiamkan lama-lama jadi harus segera diolah dan disajikan dan kita ketahui bahwa ketika masak masakan Indonesia itu unik dan menarik gitu ya dan kita cukup paham bahwa ketika kita masak hidangan khas Nusantara atau Indonesia kita mengenal ada tiga bumbu dasar yang pertama adalah bumbu dasar putih kemudian ada bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning dan semuanya hari ini kita akan praktekan bagaimana implementasi dari bumbu dasar ini ya sehingga Anda di rumah dan Bu Dewi mungkin ya nanti kita bisa masak bareng gitu ya di rumah masing-masing gitu ya dan aman dan hari ini mari kita akan coba mempraktekan yang pertama adalah Rujak Mi dari Palembang ya ada yang ditanyakan dulu audiens kita santai saja serius santai jadi jangan sampai pertemuan hari ini kita tegang tegang banget ya layaknya apa ya reality show saja jadi tidak usah kayak Sabina yang marah-marah saya tidak tapi notabene kita sama-sama belajar ya saya disini juga bukan berarti saya lebih pintar daripada Anda di rumah tapi saya disini intinya sama-sama belajar ya untuk saling menguatkan satu sama lain ya karena kalau kita berhenti belajar artinya bahwa kita tidak akan berkembar apalagi dalam mengembangkan industri makanan Nusantara ya kan core dari MIK itu adalah gastronomi Nusantara makanya Anda disini meskipun dari berbagai macam universitas prodi jurusan yang berbeda tapi tetap kita komitmen untuk bisa melestarikan makanan Nusantara khususnya di daerah Anda sendiri jangan jauh-jauh ya jadi hari ini kita akan masak lujak mie dari Palembang disini mungkin ada orang Palembang nanti justru yang orang Palembang ini yang menjadi tutornya mungkin ya ya kemudian juga nanti akan ada nasi bakar retas ikan dan tumis genjer dari Jawa Barat artinya bahwa disini kan kurang lebih sebagian besar mungkin dari Jawa Barat nah justru jangan sampai Anda di rumah belum pernah gitu ya masak misalkan tumis genjer gak tahu genjer itu seperti apa nah jangan sampai seperti itu makanya hari ini kita coba untuk praktekan ya oke oke ada dari Jakarta Pak ya oke boleh ada Yusuf iya selamat keluarga Bung silahkan baik mungkin langsung kita kaktekan ya pertama Rujak mie bentar katanya Pak oh bentar oke ada yang ada siapa itu oke mau ditanyakan dulu boleh silahkan jadi yang raise hand boleh langsung on mic aja siapa yang raise hand tadi ada ya iya atau mungkin kepencet ya kepencet mungkin baik oke sebelum kita mulai Pak saya ingin memastikan dulu bahwa mahasiswanya sudah ready untuk melakukan perkelian boleh semuanya ibu minta on cam dulu yuk sebentar oke ada yang lupa saya akan coba menjelah ini prinsipnya ketika memasak itu ada tiga pokok tahapan yang harus Anda ketahui yang pertama adalah tahap persiapan persiapan bahan persiapan alat yang kedua adalah tahap pengolahan yang ketiga adalah tahap penyajian di tahap pengolahan disitu ada berbagai macam metode memasak kalau di Indonesia mungkin teknik memasaknya banyak gitu ya ada di goreng ada di sangan di sangrai ada di kukus nanti kita coba praktekkan disitu dan yang terakhir adalah teknik menyajian ini penting ketika Anda menyajikan hidangan khas Nusantara biasanya yang dilihat itu tidak begitu indah gitu ya bagi mereka yang tidak menyukai seni karena yang namanya makanan Indonesia itu lebih apa yang autentik keasliannya jadi beda halnya ketika kita masak di kuisen hidangan western misalkan kita hias garnis dengan berbagai aneka edible flower di dalamnya dan itu akan berbeda autentiknya dibandingkan hidangan Indonesia Indonesia makanya Indonesia itu tidak macam-macam gitu ketika digarnis hanya melibatkan beberapa bahan saja atau bumbu di atasnya kemudian sudah disajikan jadi sangat simpel jadi ada tiga tahapan yang harus Anda ketahui tahap persiapan tahap pengolahan tahap oke itu ilmu baru ya ini manggilnya step atau bapak ya mas jemas atau mas juga bisa aduh terlalu terlalu ini oke baik jadi betul itu yang sangat penting tadi preparationnya kalau misalkan persiapannya kita sudah dibantu sangat penting tadi sudah persiapan bahan untuk proses memasaknya mengolahnya nanti kita akan lakukan bersama dan penyajiannya juga akan kita lakukan bersama oke mungkin Pak ada pertanyaan dua pertanyaan mau dijawab sambil nunggu ya oke pertanyaan dari Muhammad Gozi izin bertanya Pak arti dari hidangan sepinggan itu apa ya Pak apa bedanya sama makanan nusantara itu pertanyaan pertama langsung dijawab atau boleh oke boleh maka Pak hidangan sepinggan itu bukan menjadi hidangan utama gitu ya hidangan sepinggan itu bisa dibilang hidangan selingan atau appetizer hidangan kebuka kalau di istilah western ya jadi rujak mie ini ya jadi bukan hidangan utama yang bisa dimakan atau disantap dengan olahan nasi ya jadi istilah sepinggan disini adalah hidangan selingan gitu ya atau bukan hidangan utama hidangan selingan atau hidangan yang betul-betul disajikan berbeda gitu ya dengan hidangan utama hidangan selingan intinya itu sih sepinggan itu bukan hidangan utama oke itu ada Gozi mana boleh on cam dong Gozi di spotlight boleh Gozi ada Gozi halo halo saya oh dari Gifari itu Gifari ya oke itu jadi sepinggan itu saya ulang ya Pak ya sepinggan itu makanan bukan makanan utama jadi seperti makanan pembuka gitu ya jadi sebenarnya makanan sepinggan itu adalah bagian dari makanan nusantara mungkin gitu ya Pak ya oke itu Gozi terima kasih pertanyaannya makasih Pak oke selanjutnya pertanyaan dari Roliku oke Pak apa bedanya rebus dan kukus katanya gitu Pak oke dasar ini di metode memasak bagaimana kita harus bisa melakukan antara teknik merebus dan teknik mengukus gitu ya oke kalau merebus ya media ya melalui media jadi ada pen atau panci kemudian disitu ada air kemudian kita nyalakan api kemudian sampai dia mendidih itu merebus gitu ya medianya adalah si air tapi kalau kukus gitu ya medianya adalah berbeda ada alat lagi gitu ya menggunakan uap tadi gitu ya jadi di bawahnya itu ada air kemudian ada biasanya yang bolong-bolong itu saringan ya betul saringan kemudian dari saringan itu guap itu akan muncul ke atas permukaan sehingga makanan itu menjadi matang itu justru yang paling berbeda jelas perbedaannya ya nanti kita gunakan metode kedua ini ya di hari ini karena Indonesia itu sangat kental dengan yang namanya digoreng teknik digoreng dikukus direpus gitu ya jadi anda disini harap kita belajar sama-sama bareng-bareng ya supaya anda juga bisa mempraktekan ini di rumah gitu ya bahkan kalau yang apa punya pacar mungkin ya bisa dimasakkan mungkin ya sama-sama calon mertua atau siapa lain oke oke boleh itu Rolike sudah ada pertanyaan lagi oke kalau tidak ada mungkin kita langsung saja ya Pak boleh eksekusi langsung sudah siap ya silahkan disimak dicermati apa perbedaannya nanti ini adalah dasar kalian buat nanti isi praktikal reportnya gitu ya oke hari ini menu pertama oh Rujakmi dulu Rujakmi dulu pertama yang paling mendasar ini sulit juga ya gampang-gampang sulit oke Rujakmi akan dibantu oleh Nabila boleh hari ini juga ada mahasiswa ya yang ikut disini mahasiswa KMMI juga di luar itu sama Teh Nabila boleh terima kasih Baik, bahan utama untuk membuat rujak ini Yang pasti mie Oh, yang mana ini? Oh, ini ya? Ada mie Mie kuning Yang keriting Kita menggunakan Kurang lebih 150 gram Kemudian juga ada Bihun Nah, ini sengaja Di Apa namanya? Di Apa ini? Di rendam Di rendam dengan air supaya Mudah dalam mengolahnya Kemudian ada Paku Kelatan Kemudian ada Tauge Untuk di Kebus Ada udang ebi Ini khas Dari Palembang Kemudian ada mentimun Yang sudah kita potong Supaya tidak lama dalam mengolah Kemudian ada Bawang Bawang goreng Untuk nanti kita plating Itu ya, bahan utamanya Kemudian juga ada Ikan tenggiri Ya Eh, ikannya mana? Ini ikan Ikan tenggiri Dan ada 100 gram Tepung tapioca Ya Ini kita coba Campurkan Dan kita bentuk Itu bahan utamanya Kemudian Bumbu yang kita Perlukan Ya Yang pertama Yang pertama pasti Untuk membuat Cukoknya Ya Pasti ada cuka Ya Kemudian nanti Ada bawang putih Nanti kita akan ulek Bawang putih ini dengan Cabai rawit Ya Sekitar Ya Harus Halus ya Di ulek Kemudian ada Gula merah Sekitar 5 Ganduk Ya Kemudian juga Ini air ya Untuk merebus ya Baik Eh Rangka pertama Kita akan Membuat dulu Yang namanya Empe-empe-nya Ya Karena Proses pembuatan Empe-empe ini Sangat penting Kalian ketahui Gitu ya Bahwa Bagaimana Kita bisa melihat Gitu ya Kita bisa memastikan Bahwa adonan Empe-empe ini Bisa Kalis gitu ya Atau bisa terbentuk Dengan Bagus Gitu ya Baik Langsung saja Kita campurkan Langsung ke sini Boleh Beda itu Ada Bawah Bawahnya ya Juga masuk Oke Boleh Kalau mau pakai Sarung tangan Boleh Mau pakai tangan Langsung Juga Lebih Enak Tapi Pastikan Tangannya Bersih Gitu Sampai Aduk ya Nah ini Bagaimana kita harus Mengaduk Sampai dia Bersampur rata Sampai Dia bisa Dibentuk Lalu ya Bersampur rata dia sampai kalis ya Pak ya oke coba ada yang tahu nggak kalis itu apa ada yang bisa jawab boleh raise hand apa sih itu kalis elastis elastis ada Yusuf boleh kalis tercampur dengan rata sehingga adonan itu sudah lembut oke jawabannya katanya kata ada Yusuf tercampur rata terus eh tadi tidak lengket kata dicat terus bisa dibentuk lembut tanpa lengket-lengket di tangan kata gitu Pak betul itu nggak Pak kalis itu tercampur rata sampai bisa dibentuk sesuai dengan kita gitu ya biasanya untuk PMP paling baik ini berbagai macam itu ya bentuknya itu seperti kapal selam gitu ya ada yang berlonjong gitu ya kemudian ada yang membentuk macem-macem gitu ya sampai bisa dibentuk adonannya gitu ya kita bentuknya yang oke Terima kasih. Tidak ada suaranya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Sudah ada suaranya, ya. Iya. Oke. Harus sampai habis, Pak, di bentuknya. Ini coba kita buat yang apa-apa selam, ya. Oke. Ini di sebelah, di kompor itu kita lagi nganasin air, ya, Pak. Sambil ngebentuk, kita panaskan air. Jadi ketika dia sudah mendidih, baru kita masukkan, gitu, ya, Pak, ya. Kita masukkan si PMP-nya, ya. Oke. Mungkin ini, Wong Klembang, udah pasti udah afal banget, ya. Ada orang Palembang di sini? Ada? Ibu ingat ada yang dari Palembang, Pak. Siapa, ya? Ya, Palembang ada. Ada, ada, Pak. Mana, ya? Coba yang dari Palembang on camp, terus rise hand. Biar kita share ilmu kalau di Palembang itu bikin PMP itu bener nggak sih kayak begini, gitu, ya, Pak, ya? Betul, betul, betul. Ada yang dari Palembang siapa ya waktu itu, Pak? Mana coba digeser kekiranya? Yang pernah tinggal di Palembang. Yang pernah tinggal di Palembang. Oh, iya. Yang pernah tinggal di Palembang. Buda Dewi mau yang kapal selam atau yang lonjong? Kalau untuk rujak mie biasanya pakai yang lenjer kecil, Pak. Atau lenjer yang agak sedang, nanti dipotong-potong. Nah, pekerjaan kita. Iya, abis itu. Atau yang lonjong, ya. Lenjer itu, ya. Iya, yang lagi kita bikin siapa, Pak? Lenjer. Oh, lenjer, Bu. Spellingnya bukan lenjer. Lenjer, ya? Lenjer. Bukan orang Palembang. Oke. Jadi, gitu ya, pengucapan itu penjenjer. Orang bunda biasa, ya. Lenjer. Oke. Oh, ini almar lagi. Mana almar lagi ada? Oke. Kita sambil menunggu. Memang kalau lagi memasaknya harus dinikmati proses membuatnya. Kita harus happy kalau lagi masak, gitu. Kalau tidak juga itu akan mempengaruhi ke rasa sebenarnya, ya, Pak, ya. Karena yang masaknya tidak happy, gitu. Happy saja. Happy saja. Masak, Pak, ya. Masak, Pak, ya. Masak, ya. Masak, ya. Masak, ya. Masak, ya. Masak, ya. Masak, ya. Masak. Masak. Izin tanya, Pak. Kalau pempe yang pakai ikan tenggiri atau yang pakai ikan belida, bakal beda rasanya, enggak, ya? Pasti beda, ya, Pak. Pasti beda, ya, ya. Dari aroma juga beda. Iya. Lebih pekat yang tenggiri. Iya. Karena bau amisnya juga beda, ya, Pak, ya? So, bahan mempengaruhi cita rasa, gitu ya. Biasanya gitu. Dan dari rumah, mau pakai ikan belida juga bisa. Ya, tenggiri juga bisa. Pastinya sesuai selera saja, gitu ya. Jadi kalau kita mau masak, pastinya apa yang Anda suka, gitu ya, bahannya sebetulnya bisa menjadi inovasi kembali. Misalnya kalau di Bandung ada sebelah, gitu ya. Sebelah ceker, misalkan ya. Sebelah apa, gitu ya. Sebelah kerupuk, ya. Karena itu adalah dari inovasi, gitu ya. Dan inovasi, sehingga menjadi satu hal yang penting ketika kita kaitkan dengan yang namanya inovasi, gitu ya. Jadi Anda di sini, ikut KMI ini harusnya sekarang sudah bisa berinovasi, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, nggak apa-apa sambil ini aja, gitu ya. Kita sambil nunggu. Sambil nunggu, ya. Sudah siap, tinggal dikebus. Kita buat dulu cukoknya, ya. Cukoknya. Ya, cukoknya itu mulai dari... Kita ulap dulu, ya. Kita ulap dulu. Si cengitnya, si cabai rawitnya. Kayaknya kurang besar, nih. Terus dibesari, ya. Dan cara mengulap, itu tidak begini, ya. Tidak dipukul. Tapi cara mengulap adalah bagaimana kita... Ditekan. Ditekan ke bawah. Ditekan, ya. Jadi tidak dipukul. Pukul, gitu ya. Ada yang bisa mengulap, bantuin saya? Oh, enggak, ya. Karena mengulap ini memang kalau di makanan Nusantara, sangat identik dengan ulekan, gitu ya. Jadi, kalau tidak mengulap... Tidak dipukul, ya. Tidak dipukul, ya. Tidak dipukul, ya, 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 ya. Betul. Rasanya lebih keluar, ya, Pak, ya, kalau diulap itu. Oh, iya. Karena UDP-nya sedang ada kekulauan dulu, jadi sama saya dulu sebentar, ya. Wah, terima kasih, nih, operaturnya. Perhatian, loh. Buang-buang, Pak. Ini lagi proses mengulap untuk bumbu... Tadi, ya, tujak, mi, ya, Pak? Ya, suko-nya. Jadi, pampenya sudah direbus, ya. Tinggal kita persiapkan bikin suko-nya. Ya, persiapkan bikin suko. Ini boleh dibantu Nabila untuk mengulap, ya. Boleh. Saya persiapkan yang lain. Yang lain, nih. Oke, apa, Pak, ya, ini kita? Ya, harus direbus dulu ini, ya. Berarti. 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 Oke, biar. Oke, biar. Jadi, tadi, bumbunya, cukonya adalah di bawah putih. Kemudian rawit kita urut sampai dia tumbuk. Kemudian juga dengan gula merahnya, ya. Sambil nunggu PMP-nya, kita... Bagaimana? Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, kita blanch dulu. Sayuran. Sayuran. Jadi ya. Kemudian... Bukan sayuran. Mie. 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 Bihun. Ada tahu. Apa? Tauge. Terus... Apa? Timun buat garnis. Timun buat garnis. Garnis. Timun buat garnis, ya. Terakhir, mungkin... Eh, punya, ya. Supaya... Tidak terlalu asing, ya. Baik. Silahkan mungkin sambil menunggu airnya... Agak matang. Boleh ada pertanyaan dulu. Dari... Oh, yang mana dulu? Yang pertanyaan ya. Oke, dari Roli ke... Adonan PMP itu sama dengan adonan Kaluak buat Toboki. Bukan, Pak? Beda. Beda. Nah, bagaimana beda, ya? Dari bahan juga sudah berbeda, pastinya, ya. Kaluak untuk Toboki. Jadi, dari bahan berbeda. Apalagi dari hidangan. Kaluak kan dari... Korea, ya. Kalau masa, ya. Korea, ya. Itu satu menu Korea. Sebetulnya banyak hidangan yang metabene-nya perpaduan oriental. Kita kan masuknya ke oriental, ya. Indonesia, Korea, Jepang, gitu, ya. Banyak adaptasi makanan yang justru hampir sama, gitu, ya. Dengan di Indonesia maupun di Korea. Nanti kita coba bedakan, gitu, ya. Bedanya apa dari bahan juga? Bedanya. Bedanya. Dari tekstur pun kayaknya... Ketul. Lebih kenyal, ya, siap. Gitu. Oke, begitu, Rolike. Tadi Rolike, kalau nggak salah ada pertanyaan lagi di bawah. Tapi nanti, ya, yang lain dulu. Oke, ini dari Wahyuni, ya. Chef mau nanya, itu mie-nya harus mie kuning. Apakah bisa menggunakan mie yang lain, ya, siap? Sebetulnya, ya, harus mie kuning, ya. Kan ciri khasnya rujak mie itu, ya, mie kuning ini. Jadi, kalau menggunakan mie Indomie, kayaknya bukan rujak mie disebutnya, ya. Iya. Walaupun cuman-cuman kuning, ya, siap. Iya, betul. Terus rujak, apa, harus mie yang kuning ini. Iya, mie telur. Karena ini ciri khas dari rujak mie ini, ya. Mungkin orang Palembang atau Budewi pasti lebih tahu, ya. Begitu. Jadi, mungkin beda mie beda nama juga, ya. Karena setiap bidangan itu tergantung dari bahan yang kita sajikan, ya. Betul, betul. Bahan yang kita buat. Nah, begitu, Wahyuni. Jadi, saya mau pakai mie apa, Wahyuni, kalau nggak mie telur kuning ini? Ya, siap. Kita dipindahin dulu. Nah, yang besar lagi. Oke, ini kita persiapkan dua cupo. Makan dulu. Ini sudah di. Ini sudah halus, ya. Bagus. Ini, ini makan dulu supaya. Ini harus halus banget atau gimana, Pak? Apapun agak kasar ya, biar ada teksturnya. Agak kasar juga, Pak. Agak kasar ya, Pak. Pasti, nanti juga akan tertutupi, ya. Dengan si gula merahnya. Sekarang gula merahnya, kita coba untuk. Begitu. Oh, ya, siap. Ini ada pertanyaan nih yang soal ulekan tadi. Nah, kalau di video vlogger-vlogger, ulekan dari Sumatera itu kebanyakan seperti batu bulat biasa. Lebih susah digunakan. Yang mana, ya, siap? Sama ulekan biasa yang ada gagangnya. Kalau untuk mengulek. Nah, ulekan Sumatera, siap. Yang agak gede mungkin, ya. Yang besar. Yang besar. Yang tumbuk. Yang tumbuk. Yang batu bulat. Yang gini, yang keren. Kalau bikin umbur rendang, ya. Ya, sebetulnya. Kalau kita lihat jenis ulekan, gitu ya. Pastinya semua ulekan juga baik digunakan, gitu ya. Sesuai fungsinya. Cuma bagaimana kita menguleknya. Kadang-kadang, ketika kita mengulek, tadi yang saya bilang, gitu ya. Kita malah memukul, gitu ya. Memukul si bumbu itu. Padahal bukan memukul. Gitu ya. Nah, ini kayak siapa? Nabila, ya. Nabila ini mengulek, gitu ya. Jadi menekan, gitu ya. Ditekan. Bukan dipukul. Coba kalau dipukul, gimana? Nah, kalau dipukul gini, mungkin rusak. Gitu ya. Ulekannya gampang rusak. Tapi kalau misalnya ditekan, ini justru yang paling baik, gitu ya. Ketika kita mengulek. Jadi tidak capek. Kadang-kadang kalau kita dipukul, itu akan lebih capek. Ya. Baik. Begitu tadi, Salasabila, ya. Jadi gimana penulekannya yang penting tekniknya. Yang harus diterhatikan, gitu. Ya, udah. Kita mulai rebus. Rebus, ya. Apanya blend. Blend C, ya. Problends, ya. Nah, cukupnya saja. Fungsi dari blend C sendiri ini untuk apa, ya, Pak? Mungkin ada yang baru ngedenger nih, istilah blend. Lens, itu merebus ketika si apinya itu dia mendidih. Ya, apinya mendidih, kemudian direbus kurang lebih 1-2 menit. Jangan sampai terlalu lama. Ya. Atau bahkan 1 menit atau 1,5 menit. Ya, kalau terlalu lama nanti si mie-nya akan, apa ya, sebenarnya akan terletak, gitu ya. Ya, nah, begitu ya, Pak. Bagi teman-teman yang baru mendengar istilah blend, jadi memang merebus, tapi dengan waktu yang sebentar, gitu, dan di air yang mendidih. Oke, begitu ya. Jadi, sebentar, kemudian kita saring, ya. Kita saring. Ya, sehingga ini masih, ini ya, masih sangat sukar, tuh. Perbedaannya tadi, kuning ya, sekarang kuningnya agak memudar, ya. Ini tandanya si mie ini sudah matang, sebetulnya, ya. Oke, sambil proses ada pertanyaan lagi nih, Chef ya. Boleh, boleh. Masih tentang ulekan nih. Sayangnya ini anak-anak penasaran banget nih, selalu ulekan. Chef, di rumah saya ngulaknya pake, ini gimana ya, sepalingnya, jergen. Jergen, 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 jergen. Jadi mau nggak mau harus ditumbuk-tumbuk biar hancur. Nah, itu gimana ya, Chef? Jergen berarti ya, diucapinnya jergen. Gimana, gimana? Kalau di rumah saya adanya jergen, Chef, yang ngulaknya itu harus ditumbuk-tumbuk gitu, biar hancur, itu gimana ya, Chef? Kalau yang ditumbuk, apa, jergen, bisa sebetulnya ya. Tapi mungkin, apa ya, ya sekarang kan sudah ini ya, sudah kita harus update di industri kuliner, apalagi di kitchen, ya. Kalau kita bicara kitchen, kita bicara restoran, gitu, kafe, dan sebagainya. Dan itu sebetulnya bagus sekali gitu ya. Masih ada yang seperti itu. Tapi untuk di skala industri rumah makan atau industri restoran, alat itu sudah, jergen itu sudah jerigen. Oh, jerigen. Jerigen, bukan jergen. Jergen itu ada air 5 liter. Oh, jerigen. Jerigen. Jadi, jenisnya jergen ya. Jadi, kita pikir jergen itu yang kayak gimana gitu. Oh, jergen itu ada air 5 liter. Jumala ya. Waduh. Kalau jerigen biasa sih udah kebayang ya, Chef ya. Oh, iya. Kalau yang ditumbuk-tumbuk yang kayak rujak bobek, itu juga bisa sebetulnya ya. Maka, kita harus update bahwa permukaannya. Kita menggunakan alat, harus yang digunakan di industri ya. Ini sudah matang nih. Kita coba tiriskan. Ngomongnya jergen ya. Kita wadah lagi boleh. Nggak set. Jergen. Oh. Disebutnya jergen mungkin ya. Jergen. Wadah air 5 liter. Jadi, ini untuk melakukan atau wadah air ini jergen itu sebenarnya ya. Wadah air 5 liter yang gimana ya? Kayak ini mungkin, apa ya? Plastik berarti ya? Dari plastik bukan, Rolike? Plastik ya, itu ya. Wadah air yang 5 liter. Saya kira ulekan yang tumbuk itu yang ulekannya panjang banget gitu ya. Iya, iya. Kiran yang itu ternyata bukan ya. Iya. Jergen ternyata. Oke, Yolike jergen. Jadi gitu ya. Jadi, ya selama bisa halus mungkin ya pakai jergen yang 5 liter. Oke, jadi begitu. Ini mie-nya sudah oke. Sudah di-blanching dulu tadi. Sekarang lanjutnya adalah Ini ya. Jifurnya. Ini ya. Ini ya. Terima kasih. Oke, kasih. Jadi, jergen ya. Sebetulnya mengulok ini harus kalian terbiasa ya. Kalau di hidangan Nusantara, pastinya kita harus banyak mengulok gitu ya. Karena biasanya kalau di hidangan Nusantara, makanan yang kita buat itu justru ya pengincara mengulok gitu ya. Banyak yang diulok. Bukan menggunakan alat blender gitu ya. Tapi untuk efektif waktu, hari ini kita buat yang ini aja ya. Yang fleksibel gitu ya. Baik, sambil menunggu lagi. Jadi, karena sudah... Kita sudah buat bumbunya. Bumbu pempeknya ya. Sudah di-look sama Nabila. Sampai halus begitu ya, Nabila. Membuktikan bahwa wanita yang kuat Nabila ini. Sudah bisa sampai halus begitu juga lagi. Oke, silahkan mungkin yang berkaitan dengan... Oh iya, ini ada. Nah, kita kasih cuka ya. Cukanya sebetulnya 100. Cuka ya. Secukupnya sebetulnya ya. Karena takutnya terlalu kuat juga ya. Karena air yang suka terlalu asam gitu. Ada yang nggak kuat dengan yang terlalu asam gitu ya, Sef. Iya, betul. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih, Sef. Mau tanya dari Marantika. Sef, kenapa MPE-MPE menggunakan ikan tenggiri sebagai bahan utamanya? Apa memang di daerah asalnya banyak ikan tenggiri? Atau ada tujuan lainnya? Ya, karena pertama, karena kan tenggiri itu banyak disetiakan gitu ya, di Palembang gitu ya. Kita tahu bahwa penghasil tenggiri itu adalah di kota Palembang gitu ya. Sehingga ya pasti gitu ya, banyak olahan makanan dari ikan tenggiri gitu ya. Jadi potensi kayak sumber daya alam gitu ya, itu justru yang menarik gitu ya, dari ilmu gastronomi itu sendiri. Maksudnya banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya, pasti itu akan menjadi bahan utama gitu ya, untuk kita olah menjadi sebuah hidangan gitu ya. Baik begitu ya, jadi karena memang alam menyediakan ikan tenggiri yang banyak di Palembang, sehingga masyarakat akhirnya tergerak untuk memanfaatkan itu ya, Sefnya. Akhirnya terakhirlah MPE-MPE ini. Begitu ya, tadi dari Marantika. Oke, jadi ini masih proses dicampur ya, balik di jumlah lagi mungkin. Coklatnya tadi sudah dicampur dengan gula merah. Warnanya sudah mulai cantik ya, coklat-coklat cukup, coklat-coklat penuh, warnanya gelap gitu ya. Oh, ini ada lagi nih dari Hana. Nah, Sef izin bertanya, apa bisa coklatnya diganti dengan jeruk nipis? Nah, gimana bisa? Beda, beda. Beda jeruk nipis dan coklat itu berbeda. Jelas, gitu ya. Kalau jeruk nipis, dia tidak terlalu pekat. Gitu ya. Kalau coklat, pasti pekat. Gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pakai jeruk nipis, akan dia manisnya, eh manis, sorry, asemnya tidak terlalu kuat nantinya. Gitu ya. Cuklat juga. Sebetulnya kalau digunakan sesuai dengan takarannya, pastinya akan lebih, apa ya, lebih bagus hasilnya. Gitu ya. Kan biasanya kalau kita makan coklat, wah, saya punya makpak. Gitu ya. Karena saya, apa, penderita mak, jadi saya ganti jadi cukup pipis. Gitu ya. Itu justru hal yang berbeda. Ya. Justru dua hal yang berbeda. Ya. Iya, jadi begitu ya. Jadi memang sebisa mungkin kalau ada coklat, coklat dulu ya. Nanti kalau misalkan diganti hasilnya akan berbeda. Nah, ini ada satu lagi nih, yang satu tema pertanyaannya. Kalau gitu diganti sama asam jawa, bisa nggak ya, Siti? Nah, itu bisa juga. Kalau asam jawa, bisa. Kalau asam jawa, kalau misalkan ada di beberapa daerah yang mengembangkan PMP, PMP paling bagian ini, yang cukupnya itu diganti dengan asam jawa. gitu ya, itu bisa. Cuma memang rasanya akan tidak sesetron menggunakan cukup. Tapi bisa diganti oleh asam jawa. Nah, begitu. Berbeda ya. Jadi, kalau untuk asam jawa, itu boleh dipakai untuk menggantikan cukupnya itu. Nah, ini nih. Ada yang unik lagi nih. Sep, saya pernah bikin PMP pakai ikan lele sama patin. Tapi rasanya dan kekenyalannya beda. Padahal sama-sama ikan putih. Kenapa ya, Siti? Oh, ini pakai. Dia pernah bikin PMP bahan utamanya itu ikan lele dan ikan patin. Tapi rasanya, rasa dan kekenyalannya itu berbeda kalau kita pakai ikan tenggiri. Padahal kan sama-sama jenis ikan putih. Itu kenapa ya, Siti? Nah, biasanya kalau kita menggunakan ikan lele dan patin, ya, mungkin dari nutrisi dan gizinya mungkin ya. Nanti Bu Siva juga atau Bu Huri ya. Bu Huri juga nanti mau bansu untuk menjawab. Intinya adalah jenis ikan yang kita gunakan ketika mengolah makanan gitu ya. Berbeda. Kalau kita apa, ketika membuat PMP itu menggunakan tenggiri tapi kita ganti dengan ikan lele pasti beda gitu ya. Beda. Kenapa? Karena jenis dari ikannya juga berbeda. Jenis ikannya berbeda meskipun dari spesies ikan yang hampir sama. Jadi kita betul-betul harus memahami itu. Oke? Oke. Nah, begitu jadi ya soal kenapa berbeda rasanya. karena jenis ikannya juga jajah ya. Oke, kita lanjut lagi masak cukronya. Bagaimana lagi ini? Sif, kali ini. Ini di seasoningnya, di adjust ya rasanya. Oke, barusan ditambah garam dan sekarang ditambah gula. Nah, ketika Anda gini ya, saya mengajak kepada Anda semua, ketika memasak hindari penyedap berbahaya. Seperti halnya pecin. Jadi saya sangat anti menggunakan pecin. Baik, kita menggunakan penyedap yang alami. Artinya bahwa satu sendok garam ya, ditambah juga satu sendok gula putih. Itu juga sebetulnya bisa menambah gurih kita rasa dari hidangan kita. Jadi, jangan sampai kita menggunakan produk pecin ya, di dalam pengolahan makanan kita. iya, jadi memang rasa gurih itu. Nah, jadi ini sudah jadi cukupnya. Jadi, warnanya, kalau kita menggunakan asam jawa, pastinya warnanya akan lebih hitam. Ya, tapi kita cukup paling banget seperti ini. Ya, ini berbeda ya. Kita lihat. Ya, ini sudah oke. Kita ceritakan dulu. ceritakan sudah jadi. Saringan? Saringan ready? Ini terlihatkah di kamera? Iya, ini dia. bagus ya. Sudah bagus teksturnya. Siap. Ayo, kita merugus. Diriskan dulu sejenak. Langsung kita plating atau nanti? Boleh? Sudah ready? Lumpanya ini. Sudah. Plampenya mungkin boleh di cepat dulu. Plampenya kita lihat bersama-sama. Lumpanya. Saya Lumpanya. Mata-lumpanya. Lumpanya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, sebenarnya cuka yang berwarna hitam itu berasal dari asam jawa. Kalau asam jawa, pasti warnanya ketika dicampur dengan gula merah, itu akan berwarna hitam pekat. Ya, biasanya kan kalau dipempe di pinggir jalan, warnanya hitam pekat ya, betul nggak? Betul, betul. Itu menggunakan campuran antara asam jawa, cuka, dan juga gula merah. Atau bisa jadi gulanya bukan gulanya bukan gula yang nomor satu kualitasnya, ya, biasanya gula yang bagus itu gula aren, ya, yang kita gunakan. Ada juga ya, ya, ada juga yang misalnya pakai gula kelapa, ya, ya, ada juga yang misalnya pakai gula kelapa, itu kan beda-beda ya. Jadi gula kelapa itu gula hitam, gitu ya, yang hitam pekat, kita gunakan dalam pengolahan untuk membuat cukanya. Nah, itu juga hati-hati Anda, ya, di sini Anda belajar di KMMI harus tahu juga bahan, ya, berbagai macam gula, ya, gula aren, gula pelapa, gula putih, itu berbeda, ya. Jadi jangan sampai Anda, wah yaudahlah, asal gula yang penting kita tambahkan kehidangan kita, ya. Kemudian tambahkan kecap, ya, mungkin saja, ya, kalau, kalau di, apa, mungkin di industri makanan, gitu ya, karena gula merah cukup mahal, misalkan, ya, ditambah kecap, bisa saja, gitu ya. Jadi sebetulnya kemungkinan ini bisa terjadi karena yang namanya di industri kuliner, gitu ya, semua bahan itu bisa kita coba, gitu ya. Jadi semua bahan kita bisa coba, apalagi makanan-makanan Indonesia, ya, karena kan makanan Indonesia tadi kayak akan rempah-rempah, gitu ya, kayak akan tumbuh, makanya orang Eropa senang ke Indonesia, ya, karena mereka lebih menyukai makanan yang khas, gitu ya, yang berbau khas, gitu ya. Nah, beda halnya ketika Anda ke Amerika atau ke Inggris, gitu ya, kalau Anda kerja di Kapal Pesial, biasanya, ya, orientasinya. Nah, biasanya hidangan yang disajikan di sana adalah stick, gitu ya, stick, dan campuran sausnya paling ada Thousand Island, gitu ya, ada Hollandais, gitu ya. Jadi, itu saja, gitu ya, jadi baunya campuran dari mayones, dan teman-teman ya, kalau Indonesia kan, satu hidangan beda, bumbunya juga beda, dan bau khas dari rempahnya juga cukup pekat. Ya, makanya itu yang menjadi daya tarik orang Eropa, kenapa dia ke Indonesia. Ya, gitu ya. Itu keunggulan dari masakan Indonesia sendiri, ya, Sef. Ya, kita harus benar-benar mencintai makanan Indonesia, ya. Kadang yang di luar negeri juga nggak bakal sambal, atau pas pulang itu bawa makanan-makanan khas kita, gitu ya, santu. Mantapnya masakan Indonesia. Nah, sekarang proses apa lagi, Sef? Ini sayurang, ya. Oke, ini. Di-blensing lagi, Sef, atau di rebus hari ini? Di-blensing, nggak, ya. Di-blensing lagi, ya, untuk koginya. Bukar, bawa mendidih, ya. Oke. Silahkan mungkin ada pertanyaan yang lain, nih, di kolom chat, atau bisa langsung on mic, mungkin, ya. Kita belum mendengar kembali, ya, suara-suara dari mahasiswa yang ikut kuliah hari ini. Silahkan mungkin mau langsung bertanya dengan on mic, biar kita aktif berinteraksi, ya. Nah, oke. Oke. Ini buat plating nanti, ini blensing dulu. Nah, ini proses PMP-nya kayaknya sudah mulai matang, waduh. Tahunya tuh. Oh, tahunya ternyata. Karena berampingan, ya, itu. Itu berampingan tahunya. Oke, tahunya sudah di arah. Sudah lagi ditanyakan. Silahkan mungkin ada pertanyaan lain? Masih belum ada, sambil kita menunggu ini. Yes, bentar lagi jadi, ya. Nanti PMP-nya, kita sajikan langsung dari rebusan itu atau harus digoreng dulu, Nisha? Kayaknya, gimana, saya, disajikan juga langsung bisa. Kalau mau digoreng juga lebih bagus, ya. Itu di mana kita. Jadi, memang bisa dengan dua cara, ya, sih. Memang bergantung kita maunya kayak gimana. Tapi kalau yang asli, ya, bisa juga langsung disajikan. Nah, begitu, ya. Jadi, mungkin nggak mau banyak cucian, ya, udahlah langsung sajikan aja. Silahkan, ini proses dancing toge. Kita siapkan lagi. Kita siapkan. Kita siapkan lagi. Kita siapkan dulu sebentar, ya. Nanti tinggal digoreng saja. Oke, silahkan. Ada pertanyaan baru, kan? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Salasabila, ya. Dari IPB. Kalau menurut Chef sendiri, kita itu apa harus menjaga resep asli makanan daerah? Atau fine-fine saja dengan berbagai inovasi makanan daerah yang ada? Soalnya mungkin beberapa makanan daerah yang lebih terkenal, malah hasil inovasi, bukan resep aslinya. Nah, bagaimana nih pendapat Chef, nih, ya, tentang hal ini? Jadi, para kita bersama, ya. Jadi, Anda di setiap daerah itu harus betul-betul bisa, yang pertama, mengenal makanan daerah, gitu ya. Kemudian mengenal, bukan hanya mengenal bahannya saja, tapi mengenal rasa asli dari hidangan tersebut. Kalau Anda bisa mengenal hidangan asli dari daerah, kemudian mengenal juga rasa dari makanan daerah, gitu ya. Nah, itu juga bisa menambah, kan inovasi itu tidak hanya dalam segi bahan atau bumbu, ya. Inovasi juga bisa kita lakukan dengan cara penyajian. Ya, mungkin makanan daerah, ya, yang notabene kita temui di daerah itu, cara penyajiannya cukup, apa ya, belum terstandar, ya. Jadi, kita coba inovasinya adalah dengan penyajiannya, ya. Dan sampai kita berpikiran inovasi itu bagian dari kita harus berubah bumbu, kita harus berubah bahan, tidak seperti itu, ya. Yang namanya inovasi, kita menambahkan dari berbagai aspek, ya. Tidak hanya bumbunya saja, tidak hanya misalkan bahannya saja kita ubah, ya. Tapi juga bisa kita ubah dengan atau kita tambahkan dengan penyajian-penyajian yang eye-catching, yang menarik, gitu ya. Karena biasanya saya temui di beberapa daerah, gitu ya, ketika saya ke daerah, kemudian saya menemukan resep-resep baru, gitu ya. Di sana sudah cukup enak rasanya. Cuma menyajikannya mereka, gimana ya, agak kurang, gitu. Agak kurang, gitu. Tidak enak ditandang, gitu ya. Porsinya juga tidak selektif, gitu ya. Porsinya sangat besar. Ini juga PR untuk kita bersama. Bagaimana kita bisa, apa namanya, malestarikan, gitu ya. Makanan daerah, ya, dengan cara berinovasinya bukan hanya inovasi dalam hal bumbu, tapi inovasinya dengan cara adalah, tadi yang saya bilang, gitu ya, penyajiannya. Karena masakan daerah, makanan daerah, saya kira sudah cukup enak, gitu ya. Dan menarik, cita rasanya menjadi khas. Kalau kita berbicara makanan daerah, ya. Jadi jangan khawatir. Eh, kurang aja, Pak. Kurang aja. Tinggal setting, ya. Ini di... Iya, begitu ya. Tadi jadi soal masa inovasi itu nggak ada satu sisi, ya. Nggak ada satu. Ya, ya, kita flatkan, flatting. Flatting, flatting, flatting. Flatting disini. Fisu ada. 2, 1, 2, 3. 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Terima kasih. Di industri kuliner. Karena kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi mecin, itu berbahaya bagi tubuh kita. Makanya hindari yang memang membahayakan tubuh kita. Oke, begitu. Ini sebut merek di kolom komentar ya. Jangan ya, kita nggak di-endorse sama produk itu ya. Oke, tadi sudah terjawab. Dan sekarang bagian plating boleh di-sweep. Kita rapikan dulu ya biar terlihat platingannya. Oke. Ini plating untuk kujak mie ya. Nah, ini gimana dulu sih? Ini siap nih teknik platingannya untuk kujak mie ini. Oke, masih belum ada. Masih menunggu nampaknya. Masih menunggu platingan. Oh, ada ini. izin bertanya, chef. Itu teknik menggorengnya namanya shallow frying atau apa, chef? Shallow frying ya. Yang mana? Yang ini untuk goreng PMP atau yang mana ya? Dari Sabila. Untuk PMP-nya atau untuk yang mana ya? Oh, yang PMP-nya. Nah, itu nama tekniknya shallow frying atau apa ya, chef? Ada depth frying. Ada shallow frying. Kemudian ada frying. Bedanya apa? Bedanya dari bagaimana kita memasukkan si bahan tersebut ke dalam pan. Ya, ke dalam minyak panas. Ya. Depth frying, ya, kita memasak dengan cepat. Ya, jadi minyak panas. Kemudian kita masukkan bahan. Kemudian kita olah. Kemudian sudah diangkat. Itu depth. Ya, tapi kalau PMP-nya, karena dari, apa ya, teksturnya itu dalam, gitu ya. Sangat, bukan dalam ya. Kebal, ya. Kebal. Jadi, ya, menggunakan shallow frying. Jadi, agak begitu lama, gitu ya, untuk kita mengeluarkan PMP. Ya, ini sangat mendalam nih. Sabila, ya. Moham, Kak. Hebat sekali. Tapi sudah ini ya, mencoba untuk mendalami, gitu ya, yang mau metode memasak. Ya, ini cukup bagus ya. Begitu ya, semoga terjawab. Dari Sabila. Nah, ini dia proses platingnya. Bisa dilihat. Cantik sekali cukonya. Ya, sama-sama, Sabila. Terima kasih, siap katanya. Ya, sama-sama. Oke, ini dia jadi dituang cukonya terlebih dahulu ya, ke flat-nya. Oke, lalu selanjutnya ditambah... Leave on, ya, sir. Ya, leave on. Oke, oke. Oke, baik-baik. Oke. Oke kita lihat Udah kekuningan ya Sudah jauh sekali nih Dari Bandung kekuningan Menarik ya warnanya Sudah lagi saya comeback Ini mencati warnanya Dari Bandung kekuningan ya Oke ini sudah di tahap Akhir ya masa kita Sekarang tinggal plating Menyusun bahan-bahan Bisa dilihat Susunan platingnya Oke saya cek lagi Apakah ada pertanyaan lain Masih belum ada ya Oh baru saja dibilang Sudah ada pertanyaan baru Oke ini dari Sandy Sandy lagi nih ya Oke sambil menunggu Oke ini ada pertanyaan lagi nih Chef bikin cuponnya Boleh dicampur dengan Apa itu Rebon yang sudah disangrai Dan dihaluskan gak Supaya lebih nendang rasanya Boleh boleh Kalau kita Mau mencampurkan cukoknya Supaya lebih Apa namanya Terlihat nendang Lebih Kan macam-macam ya Anda kalau misalnya Sukanya Asem Sukanya Asin Itu Gimana selera saja Gitu ya Jadi Boleh saja Karena berbicara hidangan Nusantara Pasti Apalagi kalau ditambahkan Gula arek Itu Lebih Lebih enak Dan lebih Mantap Menurut saya Dinikmat sekali ya Nah jadi begitu ya Jadi boleh ya Ditambah Rebon Saya tadi bacanya Hampir Rebon loh Udang Rebon Udang Rebon ini Nah ada pertanyaan lagi nih Jadi pertanyaan Chef Mohon maaf Sebelumnya Kalau sudah dibahas Untuk pembuatan cukok itu Apakah boleh diganti Menggunakan gula jawa Atau gula aren biasa Atau memang harus Gula batok Linggau Terima kasih Chef Nah ini Sudah ya Apakah Untuk Bahan pembuatan cukoknya itu Harus Eh apa Boleh diganti dengan Gula jawa Gula jawa Gula jawa ya Gula jawa Atau gula aren biasa Atau memang harus Gula Batok Dari linggau Boleh 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 Kalau Pake Gula aren itu Lebih bagus Gitu ya Pake Gula Apa Dari mana tadi Gula batok linggau Gula batok Linggau Dari daerah mana itu Linggau itu Kalau tidak salah Di Palembang ya Di Sumatera itu ada daerah linggau ya Lubuk linggau bukan Boleh Boleh Silahkan gitu ya Mau pake gula Sorry Iya dari Palembang asli ya Dari Palembang asli Ada daerah linggau Jadi Boleh Boleh Silahkan Jangan sampai bela-belain Ke Palembang dulu ya Gula batoknya Boleh Jadi Kalau misalkan Mau pake gula Yang lain Juga boleh Untuk proses Apa Kan Macem-macem Kata saya Tadi Kalau Anda sukanya Memang Apa Yang lebih manis Misalkan ya Ditambah Gula Jawa Gula yang pekat Itu boleh saja Silahkan Kalau misalkan Anda Menggunakan Gula Tadi linggau Boleh juga Jadi Saya tidak Mengarang Anda Untuk harus Maka gula ini 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 Nah yang namanya Kita ketika Mengolah suatu makanan Itu betul-betul harus Sesuai dengan Selera kita Gitu ya Supaya Hasilnya juga Menjadi Lebih maksimum Nah begitu Jadi ya Jadi boleh ya Guna manfaatkan Yang ada di sekitar aja Begitu ya Jangan terlalu Masakan Ini ada pertanyaan lagi nih Oh ada Nah ada pertanyaan lagi nih Chef Chef untuk PMP ini Berarti tidak dimakan Dahulu PMPnya Terus baru Disruput Cukonya ya Chef Dulu pernah baca Katanya orang Palembang Makannya begitu Terima kasih Chef Ya Ya Itu Apa ya Lebih Tadi apa gimana Makan dulu ya Makan dulu Kalau disruput Kalau disruput dulu Cukonya nanti Sakit perut ya Tidak dengan Apa Si bahan yang lainnya Ini mungkin itu Cara ini ya Cara Bukan cara Jadi Budaya ya Culture Culture dari Paling banget itu sendiri Tapi gak masalah Itu kan Sebetulnya Otentik Dan sebetulnya Gastronomi Sekali Kalau kita bicara Cara makan Etika makan Kita pernah bahas Bahwa setiap orang Setiap daerah Juga punya Masing-masing Dalam hal Apa ya Mengelak Atau mengelak Bahkan Memakan hidangannya Ya Nah ini sudah Hampir finish Sudah dimasukkan PMP-nya Ada timunnya Kita lihat Warnanya Beragam Jadi tidak Monoton Jadi mata kita Tidak bosan Buat melihatnya Oke Ini dia Sudah Selesai ya Platingannya Mulai ditambahkan Kembali Sepertinya Oke Baik Ini Plating yang Sudah Sudah Bisa dicoba Di rumah Dengan berbagai Inovasi yang lain Ya Silahkan Selamat mencoba Di rumah Ya Jadi Platingnya Sesuai dengan Ukuran Sesuai dengan Porsi Yang kita Makan Jangan terlalu banyak Juga jangan terlalu sedikit Ya Intinya sesuai dengan Takaran yang pas Oke Boleh dilihat ya Ah nikmat sekali ini Kalau Oke Thank you Di rumah yang sudah Membayangkan Makan PMP Cuko Dan Rujak Minya Oke Ini dia Terima kasih Untuk Hidangan Pertama kita Rujak Minya Palembang Nah mungkin Langsung Ayo Yang kedua Selanjutnya Seperti biasa Setelah ini Yang ketiga ya Oh Lalu cepat ini Baik Kita langsung Cepat saja Untuk mengolah Sotomi Bogor ini Ada beberapa hal Kita pahami Sebetulnya Gampang Ketika mengolah Sotomi ini Kita menggunakan Bumbu dasar Kuning Ini bisa dilihat Ini Bumbu dasar yang sudah Di blender Jadi tidak diulak Jadi dihaluskan Apa saja isinya Ini adalah Bawang putih Bawang merah Kemiri Jahe Dan kunyit Jadi Lima Bawang putih Empat bawang merah Kemudian ada Lima Potong kemiri Yang sudah disangan Yang sudah disangrai Kemudian juga ada Satu Satu ruas Kunyit Kemudian juga Satu ruas Jahe Jadi ini sudah Dihaluskan Caranya Langsung saja Kita Kita tumis Bumbunya Simpon sekali ya ini Oh iya ya Ini yang menarik adalah Nanti Ini ada Oncom bakar Ya Oncom Harus dibakar Ini mana ini kamera Iya Lagi di setting dulu Ternyata Cara bakarnya Harus hati-hati Ini harus betul-betul Terpenuhi Ter Apa ya Harus matang Kalau tidak matang Nanti Akan Sakit perut Ini bahaya Ini Ini ada Di ulap dulu Di ulap Boleh mungkin Dibantu oleh Tiara Oke ini Oncomnya Di ulap Terlebih dahulu Oke Sambil menunggu Bisa mengolak Oncom dulu Nah ini Kenapa Memang Disajikannya itu Nanti dicampur dengan Kuahnya atau bagaimana Untuk Oncom ini Ini Jadi sebagai Comporan Nanti Berarti memang Bukan kodimen tambahan Tuh Angkap Dari si Soto Itu sendiri Ya Oke Nah jadi Jangan lupa Oncomnya Jangan digoreng Terus dipisahin Tapi ini Dimasukkan Kedalam Bumbu Dan nanti Akan jadi bagian Dari kuahnya Oke Yang masalahan Kedua ini Silahkan Kalau ada yang Pertanyaan Jangan malu-malu Langsung aja Chat Atau Yang di Bogor Ini PB Ini khas ya Yang di Bogor Silahkan Boleh Mungkin yang sudah Nyoba Di daerah sana Mau sharing-sharing Disini Boleh ya Boleh Bisa dilihat ya Warna kuning yang cantik Ini gak bisa ditumis Sampai kekuningan ya Karena memang Warna dasarnya saja Sudah kuning Jadi Kita tumis Sampai dia Harum ya Oke Jadi itu ya Indikatornya Sudah siap Tumisannya Sudah berbau harum Oke Silahkan Sambil Menemis Sambil Pembuatan Soto ini Silahkan Ada yang Mau bertanya Ada yang Mau bertanya Ada yang Mau bertanya Masih Belum terbayang Mungkin ya Masih Mengamati Bagaimana Cara Pembuatan Soto ini Oke Bisa dilihat Ini dibantu oleh Tiara ya Masukkan air Masukkan air sedikit Supaya Kentalanya Juga kita bisa Jaga ya Sampai Kentalanya Kita tidak bisa ukur Nanti bisa Kentalan Bisa Juga Kalau Incer Sambil terus Diaduk-aduk Ditambahin lagi Silahkan yang Masih menyimak Masih belum ada Kayaknya memang Pempe Lebih familiar Kayaknya Jadi orang-orang Lebih banyak Coba Akhirnya Lebih banyak Bertanya Ditambahkan Apa ini Ditambahkan Tempat Ada Kewenjeruk Ada Jahe Ada Stray Ini Straynya harus Ditubuk Supaya Aromanya Disa keluar Digeprek 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 Ditumbuk Digeprek 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 Untuk bagiannya Kita Blanch Di yang sebelah Digeprek 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 Makanya Ini Butuh Waktu Berapa Menit Sampai Jadi Kira-kira 20 menit 20 menit air lagi cepat air oke ini kita masih tambahkan air lagi ya di adonan kuahnya karena cilih asa kalau harus berkuah ya jadi kalau cukonya harus nah itu dia ini ada yang bertanya nih chef dari Niki ya izin bertanya kalau minyaknya diganti dengan margarin bagaimana ya bisa tergantung juga ini sih tergantung apa yang kita tumis ya atau kita saute kalau misalkan kita tumisnya bahannya itu atau bumbunya sedikit bisa menggunakan margarin tapi kalau kita menggunakan bumbunya tadi agak banyak gitu ya bumbu halusnya agak banyak menggunakan margarin takutnya si bumbunya akan gosong ya akan gosong begitu cepat karena margarin itu kan berasal dari lemak ada yang lemak nabati ya jadi cepat untuk memuai di dalam pen ya jadi hati-hati ya jadi tergantung juga si bumbu yang kita olah oke begitu jadi ya emang tergantung kuantitas ya chef ya tentunya dengan minyak lebih hemat ya itu dia salah satu alasan lainnya untuk air nah kita masih cek sambil menunggu logenya tadi matang ya diaduk-aduk terus nah ini kenapa chef kuahnya itu harus selalu diaduk-aduk karena kalau tidak diaduk-aduk nanti dia akan kecah setelah santan itu kalau dia didiamkan berikut lama gitu ya dan kondisi bahwa si arpinya itu tetap ada gitu ya kemudian kita tidak diaduk dia akan pecah nantinya si santannya dan itu akan gagal ya akan gagal nantinya jadi teksturnya akan benar gitu ya akan menarik begitu ya jadi jangan lupa untuk diaduk terus berarti ini berlaku untuk semua makanan dengan besantan ya chef ya dengan besantan kalau benar-benar ini berkuah ini sangat disekan sekali ya nah begitu jadi jangan capek dan jangan bosan mengaduk ya kalau misalkan masak makanan yang ada bahan santannya ini sudah direbus ya sudah sudah ready kita proses memotong telur ya telur rebus bertambahkan sesning ya sesningnya kalau dihat dirasa sudah cukup bagus teksturnya dan ini teksturnya seperti ini ya coba lihat jadi teksturnya tidak perlu mental dan ini sudah sangat bagus ya kita makan sesning oke langsung dia just rasain oke saya kembali lagi oke sangat seru ya dari tadi saya perhatikan ini kembali lagi oke kita nunggu ya sef ya boleh ada yang mau bertanya boleh kok boleh atau mau dicep juga boleh banget nggak ada ya oke kita lanjut gimana pak oke ya ditambahkan lagi nah ini sebenarnya anaknya masak ya saya dibandingkan dengan pes di bakery kalau rasanya takaran garamnya di awal sudah salah apa sih mengarahkan kita semuanya betul-betul kalau fast free kan biasanya harus sesuai iya sesuai takaran kalau sesuai udah hancur semuanya betul kalau dari awal gagal yaudah gagal kalau pasti kalau kita bisa di adjust lagi saya ditambahkan lagi sesuai dengan selera gitu boleh kita lihat partisipannya lagi pada ngapain mahasiswanya lagi pada ngapain oke oh ada buratikah juga ternyata bergabung oke oke ada pertanyaan nih pak pak biasanya ada masakan yang pakai daun jeruk daun salam daun kari itu cara membedakan masakan itu harus pakai daun apa itu gimana pak kata jika oke bagus ya terlihat dari jenis bumbu dasar yang tadi ya kalau biasanya bumbu dasar kuning identik menggunakan serai ya serai dan daun salam pastinya ya kalau daun jeruk biasanya bumbu dasar merah ya kalau kita lihat masakan-masakan padang itu menggunakan daun jeruk sebagai kondimen atau sebagai apa bumbu dasar itu kita bisa bisa identifikasi ya bisa identifikasi kita bisa menentukan oh ini bumbu dasarnya ini ini seperti itu kira-kira ya jadi itu sangat mudah sekali karena yang namanya makanan Indonesia itu luar biasa ya semuanya betul-betul diperhatikan mulai dari apa bumbu dasar kemudian juga pengolahan bumbunya pengolahan makanannya juga itu ya Maria jadi dibedakan tadi kalau kata Pak Andreas dibedakan dari bumbu dasar yang digunakannya terus mungkin ini juga ya Pak bahan proteinnya bahan protein yang digunakan apa kalau misalkan dia pakai daun dia pakai tiga-tiganya itu biasanya olahan untuk protein yang memang berbau amis gitu terus kalau masakan daun salam daun jeruk itu sebenarnya ada aromatik jadi fungsinya itu untuk menghilangkan bau amis atau enggak untuk meningkatkan aroma dari masakannya itu gitu oke wah ada toge tadi togenya udah di blanch ya oke di blanching jadi kalau sedikit tips mungkin ya Pak untuk blanching ini dia tadi direbus dengan waktu yang sangat singkat gitu biasanya tidak lebih dari 2 menit ya Pak ya tidak lebih dari 2 menit terus ketika sudah diangkat ditiriskan dia harus dimasukkan ke dalam air dingin gitu kenapa sih harus dimasukkan ke dalam air dingin ada yang tahu ada yang tahu noviani kayaknya mau berbicara nih negal juga kayaknya agar warnanya lebih segar iya gimana untuk menghentikan proses memasak ya ada lagi lagi teksturnya tetap crunchy bisa oke kanci ada lagi nah itu ibu saya mau ngomong kamu udah dijawab sampai yang lain baru aja noviani oke betul jadi itu fungsinya kenapa ketika saya sudah direbus atau dibelas masuk dulu ke air dingin dia tadi seperti yang teman-teman kalian sampaikan ya betul pertama dia akan menghentikan proses pematangan karena ada suhu panas di situ oke terus yang selanjutnya iya betul ini katanya Agus yang selanjutnya juga menjaga kualitas warna dari bahannya itu dan selanjutnya untuk menjaga nutrisinya oke itu nanti betul juga semuanya terima kasih untuk responnya selesai selesai baik baik oke kuahnya dimasukkan ya Pak ya masukkan kuahnya gimana rasanya masak di kitchen tiara deg-degan bu deg-degan kenapa sebenarnya kan bukan dari tata boja oh bukan dari tata boja dari mana dulu dari Alia nggak apa-apa saya cek dulu Alia tenang saja oke jadi ini pertama kali dong berarti masuk kitchen seperti ini oke nanti mudah-mudahan kalau udah offline kita bisa masak barang disini ya Pak ya ya ini sama sama Novi juga alias alhamdulillah ya Novi oke boleh tesok on cam biar ibu tidak merasa sendiri disini oke ini ya ini ya tuh udah luar biasa warnanya sangat-sangat menarik mana kamera dua ini ya eh salah nampaknya enak nampaknya enak ya iya iya ibu Ratika ada ibu Ratika memantau ternyata oh ada iya ada halo Pak Andre Sep Ratika dimana nih Sep Ratika lagi dimana nih Sep Ratika lagi on duty nih Pak oh anggati ya dimana di Sipar iya Pak oh Sipar salam ke Prognoc ya oke ini udah mulai garnishing ya Pak ya ditambahin karena mungkin dominan warnanya kuning ditambahin hiasan yang warna lain ya Pak Andreas ini pakenya warna merah sekarang luar biasa ini kayaknya ya wajar memang anak pemanah ya masih di udara Pak ada daun ciri khas sekali ya garnisnya pun yang digunakan samet nusantara mulai dari temangi dari cabai keriting dari serai juga gitu oke kita oke jadi boleh ini satu minggu ya oke jadi bisa dicoba di rumah ya sangat mudah juga kalau mau duplikasi di rumah juga sangat mudah ternyata oke bahan-bahannya juga banyak pasti di warung-warung terdekat juga ada gitu sip ini udah hidangan ke dua boleh kita amankan dulu selanjutnya hidangan ketiga kita akan buat kita buat dulu yang pepes ya pepes ikan oke ikan yang kita gunakan hari ini bukan ikan mas ya ikan kemung oke ini full skill sekali nih kalau bikin pepes cara pepesnya harus betul ngepungkusnya pertama ada ikan kemung ya jadi ini kumpu dasar merah ya jadi ada sampuran eh mana ini nah kalau ke pepes begini ke sana iya kemungkusnya merah ya itu kita bisa apa membedakan begitu ya kemungkusan merah itu ada campuran cabai merah disini supaya untuk memarinat dari si ikan kembungnya pertama kita marinat ikan kembungnya ada jeruk nitik udah 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 pakai jeruk nitik ya oh ini ada untuk ini aja dipotong aja nih foto ini kita mari lihat dulu sama jeruk nipis ya jeruk nipis dimarinasi dulu ya kita pakai jeruk nipis ya iya supaya bawah bisnya hilang betul ini bisa seni belum udah jadi setelah itu menggunakan garam ya untuk seninya supaya ini lebih segar lagi kita biar gak nampar ya pak ya ya hasilnya nanti tidak oke jadi tadi seasoningnya ulangi marinasinya itu pakai jeruk perasan jeruk terus garam gitu ya jadi ketika nanti di pepes juga rasanya akan tetap ada rasa gurih-gurihnya oke jadi untuk bumbu dasar kuning udah udah paham ya karena kalau gak salah pernah dibahas sama Bu Dewi di perkembangan sebelumnya bumbu kuning itu berarti basicnya apa aja sih bahan-bahan yang digunakan bawang merah bawang putih kemiri gitu kalau misalkan bumbu merah berarti pakai cabai merah gitu aja basicnya ya kemudian setelah di sabur bumbu yang dihaluskan tadi ya ya bumbu halusnya juga dimasukkan ini orang Jawa Barat terus bisa nepes ya ya orang Jawa Barat face hand kayaknya dominasi 60% di Olo Barat nampaknya oke diaduk dilumuri sampai merata semuanya oke sambil Pak Andreas mengolah ya kita siapkan dulu kukusannya 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 dandang kurang kurang sama jatuhnya selesai Oke, boleh dibentik. Terima kasih. Saya sudah bersih ya tangannya. Tengaja saya simpan sumayat penyegar di alasnya ya. Dikasih tomah. Terlihat ini kamera? Terlihat. Kita masukkan. Ini kan kas ya. Tomahnya, siker ya. Ini ditambahkan serai. Oke, ditambahkan serai. Saya juga nyoba ya Pak, sebelah sini. Terakhir pakai ini. Kemangi. Surawung. Surawung. Kalau disudah ini surawung. Oke. Sepaya harum. Betul. Nanti ada nih satu ya. Tiara. Ada satu lagi. Nanti nyobain. Bumbunya kita lumuri. Wah, itu dari kamera. Sangat legit sekali. Oke, saya ingin bertanya. Daun pisangnya apa dibakar dulu atau tidak? Ya, dibakar. Oke, betul. Kalau tidak dibakar nantinya takutnya. Keras ya. Oke, Nandita tadi sebelum on cam daunnya kita sudah bakar dulu ya. Kalau disudah dilumpuh. Dilumpuh. Dilumpuh boleh? Ini sudah, serayunya sudah pakai kemangi. Sebenarnya kalaupun tidak dibakar dulu juga bisa-bisa saja. Mungkin cuma harus memang full skill gitu. Maksudnya harus hati-hati karena dia rawan patah. Memang kelebihannya ketika tidak dibakar dulu, hasil ketika sudah dipukusnya warnanya akan lebih terang daunnya. Daun, oke, Rolike. Saya, patah agak daunnya nggak apa-apa direbus. Atau dijemur di sinar matahari gitu, saya, patah direbus. Beda, beda. Oke, Pak Gak. Kalau untuk dijemur boleh. Itu juga salah satu teknik untuk melunakkan daunnya. Tapi kalau untuk direbus. Di apa ini? Di uapi. Oh, iya pakai. Jadi kompor nih kita nyalain ya. Maksudnya. Kompor nyalain. Terus daunnya disimpan di atasnya gitu ya, Rolike ya. Betul, itu juga yang kita lakukan tadi gitu. Di uapi. Oke, gitu ya Rolike. Jadi kalau untuk direbus. Belum, kita belum pernah nyoba ya, Seth? Belum pernah nyoba daun direbus? Belum, belum. Kayaknya nggak deh. Kita direbus deh kayaknya. Iya, mungkin pipo. Iya, aku pengen direbus sekali ya. Oke. Kita dilipet. Dilipet? Ini mau lipat Sunda? Boleh, lebas. Oke. Untuk teknik melipatnya yang paling dasar. Ini tangannya kita. Tuh, lihat. Nih, ya. Oke. Tangan apa nih? Jari tengah. Ke sini. Jari tengah yang satu lagi. Ke sini. Oke. Jadi nanti di ujungnya akan sedikit meruncing gitu. Ya. Terus kalau di Sunda juga ada yang dilipet gini. Ya, di sini ya, Seth. Jadi udah tadi kayak begini. Nih, ada teknik satu. Gini, udah aja selesai. Terus pakai tusuk gigi. Mana di kamera? Pakai tusuk gigi. Di kamera nih. Oke. Atau ada juga yang dilipet gini. Oke. Tinggal di tusuk ujungnya. Oke. Oke. Di sini. Oke. Jadi dua sisinya ya harus dipastikan tertutup. Kalau enggak nanti tumpah-tumpah. Oke. Lagi ya. Nih. Ini tangan kanannya saya ya. Tangan kanan. Ini tangan kiri. Oke. Terus yang dari atas dilipet gitu. Jadi dikunci. Mepes ini ya. Iya. Ini harus bisa ya. Oke. Udah. Ini hasilnya ya. Oke. Bisa. Kalau besok jualan pepes ya. Open order. Kalau. Apa namanya. Ketika kita mepes. Macem-macem ya. Ada yang seperti ini. Betul. Ada juga yang dilipat secara langsung. Tanpa menggunakan ini. Gitu ya. Hanya dilipat seperti biasa. Kemudian dimasukkan ke dalam hukusan. Ya. Jadi sebetulnya tekniknya sangat banyak. Dan sebetulnya. Coba Bu Depi yang. Yang satu lagi. Kalau mungkin yang dilipat itu harus lebih ini ya. Lebih lebar. Lebih lebar ya. Sudah. Lebih lebar. Lebih lebar. Jadi tidak usah menggunakan ya. Si ini. Semat. Si ini tuh. Dusuk gigi. Gigi ya. Jadi tetap. Lebih. Banyak sebenarnya tekniknya ya. Ibaratkan ini daunnya panjang ya. Panjang. Jadi hanya di seperti ini ya Pak ya. Ini ya. Lipat. Hanya dilipat gini ujungnya. Terus dilipat juga. Ini karena kita menyesuaikan dengan ukuran daun. Nah gitu. Ya udah aja. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada teknologi. Dusuk gigi ya Pak. Jadi udah aja. Ini itu. Sumpah. Jadi banyak tekniknya sebetulnya. Ini hasil tiara. Ini yang tadi Ibu bilang. Kalau yang gak dilipat ujungnya gini aja. Jadi banyak tekniknya ya. Banyak tekniknya betul. Sekarang kita hukus aja. Sambil dibaca pertanyaan ya Pak. Boleh. Oke. Pak kalau pakai bulimbing wuluh itu apakah hanya untuk pepes dengan bahan makanan tertentu? Kayak gitu. Bulimbing wuluh. Yang iya. Tergantung pepesnya apa dulu nih yang mau kita masak gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan. Kalau kita mau masak pepes ayam. Bisa menggunakan belimbing wuluh mungkin ya. Jadi tergantung dari makanan yang kita olah ya. Proteinnya apa gitu ya. Jumlah tanya kalau layar daunnya banyak. Enggak sama saja ya. Jadi kalau banyak atau sedikit juga sama sebetulnya ya. Apa namanya kematangannya hampir sama kok. Enggak mungkin berbeda. Kalaupun berbeda pasti sedikit gitu ya. Kalau menurut saya sama saja ya. Kemudian itu mau pukusan pepes berapa lama? 30 menit. Ya biasanya 30 menit. Maksimal ya. Maksimal 30 menit. Oke. Oke sekarang. Itu ada Yusuf. Tadi udah dijawab ya sama Pak Antres. Oke sambil nunggu pepesnya kita masuk lagi ke mana selanjutnya. Kayak gitu. Mungkin di review ya Ade dan Itpon. Kalau untuk di. Tadi Pak Antres bilang untuk di layar itu sangat mempengaruhi tingkat kematangan tidak. Karena dia ada di satu wadah yang sama gitu ya. Terus untuk selanjutnya yang Ade Yusuf. Berapa lama? Maksimal 30 menit. Karena tingkat kematangan. Proses pematangan ikan itu lebih cepat dibandingkan protein lainnya. Nah gitu. Jadi maksimal 30 menit. Kalau lebih dari itu insya Allah. Upper cook. Upper cook. Hancur gitu. Karena seafood ikan itu cepat. Apalagi kalau seafood biasanya kalau terlalu matang dia akan keras. Iya jadi alat. Oke. Terus kenapa harus dia tutupin katanya itunya kukusannya. Supaya stabil. Panasnya bisa stabil. Iya betul. Cuma ini kan tradisional ya. Sangat tradisional. Sebetulnya ada kukusan yang menggunakan dandang ya. Yang kayak tumpang gitu ya. Ada kita punya. Kita punya. Cuma kayaknya harus dibersih induk. Nah itu sebetulnya tradisional ya. Iya. Cuma memang dalam apa ya. Iya. Kenapa ditutup kain mungkin ini ya. Apa kan ketika uap tuh ada butir-butir air ya Pak. Ada butir-butir airnya. Jadi agar dia nggak balik lagi. Nggak jatuh ke makanannya. Dia akan menyerap dulu di kain gitu. Selain untuk tadi juga betul untuk mempertahankan suhu di dalamnya. Supaya stabil langsung. Betul. Untuk menyerah juga uap air gitu ya. Supaya tidak apa ya. Tidak. Biasanya kan kalau ngerebus air gitu ya. Terlalu lama dia akan. Iya ada ketik-ketik air gitu. Uapnya gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya kukusannya udah ada yang canggih. Jadi nggak harus pakai kain. Dia ketika uapnya naik. Airnya tuh turunnya ke pinggir. Ada tempat kenampungannya gitu. Kalau ini karena masih kita pakai yang tradisional. Jadi dibantu dengan kain itu. Oh ini ternyata adek. Apa namanya. Menyiapkan jawaban untuk ibunya. Jelas saya bisa jawab kalau ibu saya bertanya nanti. Supaya stabil gitu. Biar ngasih tahu ke mamanya mungkin ya ke ibunya gitu. Harus ini dong harus. Memberikan edukasi ya. Edukasi ke. Apa namanya. Ke orang tua gitu. Iya. Betul. Karena ya saya alami juga. Kalau saya orang tua tahu tekniknya secara tradisional. Tapi terkadang. Karena kita belajar nih. Karena kita belajar. Tahu teorinya. Banyak suka mental gitu ya. Suka mental. Buat apa. Padahal kita tahu teorinya itu buat ini. Nah sekarang mungkin bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Ke orang tua gitu. Karena kayak kita menyuruh orang tua kita. Supaya tidak menggunakan penyedap yang berlebihan. Kan itu juga butuh proses gitu ya. Apa namanya. Edukasi dari kita. Jangan sampai kita juga menggului mereka gitu ya. Tapi kita coba untuk memberikan contoh kepada orang tua kita. Ini masak itu jangan menggunakan ketsin. Tapi menggunakan ini nih. Garam dan gula. Dengan formulasi yang memang sama gitu ya. Itu itu. Barangkali harus. Kalian juga disini jangan sampai ilmu yang kalian dapatkan disini. Juga harus di-share yang banyak gitu ya. Supaya bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Kalau katanya rumah saya biasanya kebanyakan teori. Ya sama. Itu sama kalau dialami semua anak nampaknya. Kalau juga kayak gitu. Kita ajak Dantar Jum ini biar dapat penjelasan dari chef langsung. Katanya. Subhanallah. Jangan dulu kalau diajak kuliah. Kan kalian yang kuliah. Oke. Gitu ya. Oh semakin bawah nih semakin curhat. Oke. Boleh mau lanjut? Kita masuk ke dalam nasi papar dari dua hidangan lagi ya. Oke. Si papar ini bahan utamanya nasi pastinya ya. Kemudian ada teri. Teri medan gitu ya. Ini kecil-kecil terinya. Sengaja kita rendam dengan air supaya tidak terlalu asin. Biasanya kalau terlalu asin ini rasanya akan apa ya. Jadi ketar ke lidah. Ketar dan ini gatol biasanya. Jadi kita harus rendam. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih. Bawang merah yang sudah diiris. Ada cabai rawit. Dan cabai merah secukupnya. Iya. Terus juga nanti ada tempe. Tempenya lagi diboreng. Supaya lebih cepat. Karena setengah jam lagi bisa lah. Ya. Karena kebayang ya. Berarti. Berapa? Lima hidangan dalam waktu. Dua jam setengah ya. Dua jam ya. Luar biasa ya. Terus. Ini lima hidangan loh ya. Master chef lewat. Hanya di KMNI ini ya. Iya. Lima hidangan dua jam setengah loh. Iya. Kalau di master chef satu hidangan satu jam. Betul. Kalau di sini sampai lima hidangan dua jam setengah. Luar biasa ya. Dan semuanya prosesnya dari setakah jadi lagi. Ya. Betul ya. Kayaknya di sini jangan sampai ilmu yang Anda dapatkan di program ini. Anda sia-siakan gitu. Makanya. Supaya yang bisa bermanfaat kita share sama-sama. Supaya menjadi. Apa ya. Ilmu buat kita bersama. Gitu ya. Anda dapat ilmu kita pun jaga sama. Iya. Kita sama-sama. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nasi bakar. Ada yang tahu nasi bakar? Kalau Anda mungkin dengar viral pernah ya. Nasi bakar gak sibuk? Pernah gak? Viral gitu ya. Tahu saya pernah buat tau. Oh iya. Renita dari Tata Bogak. Dari Dikpar. Ini Emika ini Renita ini. Oh Emika ya Allah. Mahasiswa ini kan ternyata. Sekarang tadi aja Pak. Ini Nabila tunggu-tunggu. Buka dulu maskernya sebentar ya. Yang mana bukanya gitu. Karena mirip-mirip dia. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya tambahkan di nasi bakarnya daun kemangi ya. Supaya lebih harun juga ya. Supaya. Nah ini. Buka. 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 Tempe-nya. Supaya. Tempe-nya itu untuk isiannya itu ya Pak. Oke. Nasi bakar itu sebetulnya kalau yang aslinya itu nasi liwet ya. Nasinya itu ya. Cuma kita nasinya yang plan gitu ya. Nasinya yang tidak ada bagunya gitu ya. Jadi ini plan gitu ya. Kalau biasanya nasi liwet ya. Berasa gitu ya. Kalau Anda pernah makan juga sibuk gitu. Penang viral waktu jaman 2016-17. Saya masih kuliah dulu ya. S2. Itu banyak orang yang kesana gitu ya. Tapi sekarang. Gak tau ya. Apakah masih ada atau tidak. Nah ini juga salah satu hal yang seharusnya Anda bisa. Apa ya. Lestarikan gitu ya. Nasi bakar ini. Karena dengan nasi bakar. Anda kembangkan inovasinya. Kemudian Anda share informasi sebesar-besarnya kepada teman-teman gitu ya. Ya bahkan bukan dari Jawa Barat gitu ya. Karena nasi bakar ini kan khas dari Jawa Barat gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar share informasi terkait dengan nasi bakar ini. Baik sudah. Ada musik belum? Oke. Terus lagi ya. Kita soal nanti ya. Akhir aja itu benar ya. Ada yang tuh genjer? Genjer? Orang sudah pasti tahu. Tapi jarang Pak anak muda sekarang mau makan genjer. Genjer itu biasanya di sawah gitu ya. Itunya ya. Tahu. Tahu. Oke. Ini kayak gimana coba genjer itu. Kayak kangkung bukan? Kayak bayam. Atau beda. Saya suka Pak U bagus. Kalau suka oke. Harus ya. Di aku disini ya. Ya. Ecing gondok ya. Iya sih. Betul. Ya sama. Kalau di... Ya yang hijau. Benar yang hijau. Saya suka banget lah. Uar biasa. Betul. Ecing enak ya. Ecing gondok ya. Iya betul. Ecing gondok. Karena sudah jarang mungkin ya. Jarang. Di Sumatera apa? Di Sumatera ada nggak? Ecing gondok. Apa lagi? Sumatera Utara. Sumatera. Ada nggak? Ecing ya di sebelumnya ya. Iya. Ecing. Bukan genjer ya. Ecing gondok ya. Di Sumatera. Tahu Pak Sri Makan. Dan masa kalau puluh kamenekan mungisah. Oh di Banten. Oke. Masih di Jawa Barat ya. Betul. Iya betul. Kita masuknya hari ini toke kencur juga ya Pak. Untuk genjer. Genjer atau eceng. Ecing. Ada juga yang kecil-kecil. Ecing. Kalau di daerah saya. Ecing butut. Iya. Ecing butut. Ecing butut. Yang kecil-kecil gitu. Ecingnya. Enak set. Oh ya. Pasti. Yang namanya hidangan santan pasti enak ya. Betul. Oke. Tempenya sudah matang. Oke. Kita mulai lalu. Oke ya. Oke. Boleh di. Ah jadi lapar ya. Nanti setelah ini kalian masak. Nih yang kita pastikan hari ini. Baru makan. Ditahan dulu Pak. Iya. Sudah. Kita panaskan pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan. Ilmu baru ya. Gitu. Mari kita masak. Ayo. Kita udah masak dari tadi. Novi. Oke. Panaskan minatnya. Aduh. Ibu harap kalian enggak. Enggak bosen ya. Denger suara ibu tiap minggu. Oke. Sini. Sini. Sini nambil lah. Yang tentu sekarang boleh. Sini nanti bantu untuk ini ya. Memungkus ya. Memungkus. Senai ibu. Iya. Ini sangat diingat kalau suara ibu itu ya. Dengan kecemprengan ya. Gitu ya. Oke. Dimasukkan ya. Bawang putih, bawang merah. Di. Apa nama teknik memasaknya? Saute. Oke. Di saute. Betul. Di saute. Atau ditumis. Oke. Sungguh diharum ya. Betul. Udah. Udah. Ini. Oke. Kamu sebenarnya ya Pak? Masak di kitchen. Bareng-bareng. Gitu. Oke. Next time mungkin yang di luar uji bisa terkunjung ya. Boleh. Nanti kita belajar masak bareng-bareng. Layu itu namanya karena kena panas. Itu namanya terhiri. Oke. Saya kalau ecek itu makannya harus langsung anget-anget. Kalau dinantiin suka hitam itu kenapa ya? Kata gitu. Dalam proses memasaknya ini jangan terolong. Tolong masaknya terolong pasti akan hitam. Ya. Dan itu juga ser. Udah kena udara tuh pasti jadi hitam gitu. Nanti untuk lengkapnya. Kenapa bisa hitam? Kenapa ada zat apa di dalam eceng bondok itu? Misalnya sampai hitam. Nanti kita tanya ahli gizinya ya. Bu Huri dan Bu Siva. Yaitu. Oke. Di camp 1 ya. Kalian boleh perhatikan di camp 1 itu udah mulai. Ada zat besi. Boleh. Mungkin anak tekpang. Yang dari tekpang boleh bantu. Kenapa ya? Eceg itu suka jadi hitam. Boleh kita bantu bersama. Apa ada zat besinya katanya Pak? Gitu. Saya kepadalah pasti. Yang namanya apa? Tumbuhan pasti ada zat besinya begini ya? Iya. Betapa. Ia walaasan. Apa itu? Terima kasih. 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 Kita ratakan dulu nasinya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masak di kitchen. Jadi nasinya dulu diratakan, terus isiannya baru nanti disimpan di atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini nasi bakar ayam. Nasi bakar ayam. Nasi bakar ikan, sambal, dabu-dabu. Nanti banyak ini inovasinya dari nasi bakar ini sangat banyak. Tambahkan kemangi. Tambahkan kemangi ya. Ini untuk aromatiknya kayak kemangi ya. di gulung. Ya. Gulung langsung. Ya begini begini. Busa begini. Ayo. Ayo. Oke. Ini kan begini ya. Muter terus tarik ke belakang. Nah. Dipadatkan dulu. Dipadatkan. Dari gulung lagi. Terus. Dipadatkan. Sop. Sampai ujung. Sampai ujung. Terus. Oke. Ada yang bertanya lagi Pak. Kata sambil proses. Dulu. Saya belum masih bakar. Iya. Misalnya dibuka kenapa bau-langu. Apa bau-langu. Bau-langu itu apa ya. Salsabila bau-langu. Langu itu apa ya. Boleh dibantu. Langu itu apa. Langu. Hangit apa. Langu. Apa katanya. Ada di ini. Di zoom. Bau-langu. Mana. Oh. Nggak ada. Ya. Sampai ini. Saya langsung. Ecing gondok. Ecing gondok. Ecing gini ya. Ini gini. Oke. Ini. Terus. Ujung. Ujungnya dimasukin aja. Diputer. Dimasukin. Sampai dia. Ini. Oh. Langu itu seperti daun yang masih segar. Dibakar ibu. Dibakar. Jadi yang menemukan bau-langu. Oh. Itu langu bahasa mana ya. Gini aja terus sampai. Ujung. Masukin. Ini. Cep. Cep. Apa itu? Panjang aja. Ada bunuh. Bahasa apakah. Gini. Hap. apa namanya pembakaran si daunnya itu agak lama sehingga yang terjadi bau bau tengik kenapa ya bau tengik ya ya daunnya mungkin terlalu ini terlalu tua mungkin ya jadi jangan menggunakan daun yang terlalu tua dan juga daun terlalu muda kalau daunnya terlalu tua dan muda itu juga tidak tidak baik gitu ya nah tandanya apa tandanya kalau misalkan daun pisar yang bisa digunakan si daunnya itu tidak ini tidak pecah gitu ya tidak mudah patah jadi kalau kita gunakan si daunnya itu tidak patah patah gitu ya itu ya jadi harus diperhatikan kita lanjut sambil ngasih bakarnya itu tunggu ya kayaknya porsinya kurang lebih yang besar nanti besar ini 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 pasti yang diet yang itu agak dibanyak aja ini genger kita langsung saja besok genger ya dengan waktu ini daun gengernya ya jadi caranya ditumis ya tumis menggunakan jadi bukunya seperti bawang putih, bawang merah, cabai, sama cabai rawit ya jadi nanti bukunya ini akan dihaluskan ini akan di blender kemudian nanti ditambahkan si eceng gondoknya dan jangan terlalu lama ketika kita masak eceng gondok sepertinya jadi hitam ya si eceng gondoknya jadi hitam atau jadi apa ya tidak enak bahkan pahit gitu ya hanya ketika kita masak genger atau eceng gondok jangan terlalu lama dalam proses jangan terlalu lama jangan terlalu lama Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tadi, Oke. Oke. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. niveau terima kasih. 추ah di sini. Terima kasih. Moh di Amparan Perah. Terima kasih. Terima kasih. ERM. Halua Oh Halua ya Yang dari buah itu ya Buah diawetin ya Iya Ada lagi gak makanan ini Hidangan utamanya ada gak Di sana Yang menjadi khas Oh Wahyuni ilang Oke Oke lanjut coba pengen yang lain Coba di GSM slide-nya GSM slide-nya Oh pada Okem Coba selanjutnya Saya pengen nanya Mahasiswa saya dong dari Jepar nih Mana dari Jepar Ada itu Coba ya Oh habis Habis Havis Monitor Havis Mana ada Havis Havis Coba dicari Gimana keberadaan Havis Nah ini Havis Pakih Havis Oh bukan Havis Bukan Havis Pakih Bukan Oh bukan Oh dari Jepar Ada dari Jepar Gimana nih dari Jepar Dari Gastro Club Dipar Siapa aja dari Dipar Karena labelnya UPI Jadi di Tata Boga juga ada Dipar Ada Havis Pak Havis Pak Dipar Dipar Hello Oh Gani Ada si Gani Gani monitor Gani Hadir Pak gimana kan melihat praktek ini termotivasi atau malah jadi males gitu termotivasi dong motivasi banget kayak baru ngeliat aja prosesnya langsung kan beberapa makanan kayak dari apa namanya sotomi tadi mie bogor mie bogor itu baru pertama ngeliat aja pak gampang ya masak itu ya sebelumnya mau makan aja pak nah sekarang harus bisa masak kamu ya yang positif ya terkait dengan harus bisa masak laki-laki juga ya jangan sampai laki-laki gak bisa masak wah justru laki-laki yang harus bisa masak ya temannya kemana kan kenapa cuma kamu doang teman-temannya yang lain mana ada pak tadi ada ada Faujan ada siapa lagi ya ada Bayu ada Faujan, ada Bayu oh lagi ini kayak akhir wah ternyata tidak terasa ya pak udah hampir mau cepat ada MIK juga ada Negel ya ini aktif Negel ya kalau saya ngajar Negel juga aktif ya ada Renit eh siapa itu Destri 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 mah bukan dari MIK ya Novi Ani dari Mika Destri dari Tata Boga oh Tata Boga ya Destri ya buruknya Bu Yulia ya Bu Yulia ya salam Bu Yulia ya saya masih selain Mika-nya suka kebalik-kebalik pak apa lagi yang lain Novi Ani ini pasti famous gitu ya kenal sekali Novi Ani ini ya betul dimana-mana on-nya ketika sesi foto yang Novi Ani foto baru on gitu ya dengan Tata Baya dengan Tata Baya luar biasa terus Opo jangan ada kemudian next coba kesana lagi oh ada last slide pak luar biasa off-camp semua ini terus next lagi semuanya off-camp oke coba on-camp dulu yuk semua yuk boleh dari UNTIF dari mana tuh banyak mereka ada cuman mungkin hemat kuota pak iya husno zone-nya gitu ya pak tuh kan kalau ini kelihatan cantik ganteng oke UNPARIMA udah tau oke jajang 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 muliana ini kemain versi bukan bukan ibu ibu kenapa gak ada sinyal mungkin ya tapi gak apa-apa kurang sehat oh kurang sehat berarti ngaruh ya mendengarkan saja cuna oke boleh semoga semoga sembuh ya yang lagi sakit sakit oh ini ada yang MPP ya ini ya adliya adliya MPP ini ibu oh adliya coba MPP oh adliya MPP ada MPP juga muridnya Pak Oce muridnya Pak Oce Pak Burini siapa lagi luar biasa tadi latar belakangnya sangat beda-beda sekali ya Pak ada Radit gimana di Prodi aman sudah pulang Pak aman Pak di Prodi Udah gak disiapa-siapa ada Pak Wifi Pak oke siapa lagi nih banyak nih sekarang sampai nunggu si pepes Ubi MPP dari Mika saya Mika Pak ya Unesha ya Unesha ada Lufia ya masih semuanya Mauren ya ada Wiga Lumajang apa itu Wiga Lumajang Uswatun Widiagama Lumajang Pak S.F apa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widiagama Lumajang Widiagamala Lumajang khas sekali ya Dari dulu saya pengen banget pengen banget bisa bahasa Jawa Sama Cuman Nabi saya cuman NJ Iya kok Cuman gitu-gitu aja Susah Jawa itu ya Susah Tinggal 6 bulan cuman logatnya aja NJ gitu ya Orang Ono Kan Orang Ono Madura Logatnya aja gitu Pak Logatnya Kita nih Bandung kan Pasti ada logat-logatnya Tapi kalau untuk bahasanya Susah Negelnya Orang mana yang negel Depok ya Bukan Pulau Oh Pulau Oh Belitung Saya mau ke SD Mamadia Belitung Nanti saya mau ke sana Kemarin aja Pak Kalau mau ke sini Oke Nanti Saya dimasakin disana ya Masakan seafoodnya ya Sekarang kita enak ya Kalau mau keluar kota Merti Ibu mau ke Cilgu Nanti ada siapa Di Lumacang ada itu Suatun Di Apa? Di Bandung Ada Nufiani Iya Di Banten ada Siapa Di Sumatera Ada siapa Jadi Nampang lah Surabaya Surabaya Ada Ini Siti Ya Buling Absen Sudah Dari tadi Sudah ada Satu Absen Muncul Kita coba cek Ada Matan Nampaknya Sudah Wow Sudah 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 Buat di-plating ini dibuka aja ya gitu Boleh Di-popong Nangis sekali Luar biasa Atau ini aja yang udah Boleh Ini wangi kemangi terus Serai rempah-rempahnya tuh Kium sekali Wangi sekali Ini dibuuhin aja ya Ini Ini Pus Sampai jumpa di video selanjutnya Ini lah ya Kita sudah jadi 5 hidangan Pastinya Ini sangat mudah Sekali dicoba di rumah Kita bisa coba Dan Ya oke Ini adalah Pepes Luar biasa Api-apinya masih kelihatan Api Uap-uapnya masih kelihatan ya Uh Nikmat sekali Waktunya Oke Oke Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Anda bisa share Sebanyak-banyaknya Terkait dengan resep Resipi Sudah saya share Di Sepada Jadi bisa kalian download Dan Kalian juga bisa Sebarkan Ke Keluarga Ke teman-teman Begitu ya Ya Siapapun Supaya Ini bisa bermanfaat Untuk kita bersama ya Baik itu saja Ada evaluasi itu gimana nih Pertanyaan Boleh Kita masih Ada 6 menit lagi ya Kita pasang saja Nanti saya selesai Mungkin ada yang ingin bertanya Kembali Silahkan Boleh Kolong catnya di Close aja mungkin ya Oke Udah ilang 10 Ternyata Ini Ya Tanya udah Link udah Link Angsen muncul Baik Kalau Masih ada pertanyaan Tidak Sudah jelas Sudah jelas Oke Mudah ya Cukup jelas Bu Bayi Kelilik Terima kasih Terima kasih Responnya Risa Lati Mangga Mungkin Pak Andreas Ada yang mau Disampaikan Konklusinya Terakhir dari saya Mungkin Sekali lagi Makanan Indonesia Atau makanan Lusantara ini Sangat mudah Dipraktekan Sangat mudah Dimasak di rumah Kuncinya Makanan Makanan Nusantara Dan Indonesia Itu saja Terima kasih Terima kasih Semua ilmu Tidak 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 tepat Mungkin Dinobatkan 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 Sebagai Pemateri Dinobatkan Sebagai Instruktur Tapi Pada dasarnya Kita sama-sama Sedang belajar Mungkin kelebihannya Kami Para instruktur Karena kita Hidup lebih dulu Saja Sebenarnya Karena kita Sudah hidup Sekian tahun Lebih lama Daripada kalian Ilmunya kita Yang kita dapatnya Lebih dulu juga Bukan berarti Bukan berarti kita Lebih Jago Kita belajar Bersama Oke Terima kasih Saya tutup dulu Sebelum sesi Foto Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah ini Kita sesi foto Oke Mangga Boleh Tim Mari kita Oncam Dulu Siapkan gaya terbaiknya Boleh mundur Mungkin ya Saya gak mau ditanggap Oh iya Ada berapa slide ini Sebelas ya Keluar lebih ada sebelas Oke jadi Tolong pastikan Kayaknya kalian konsisten Ya Dari awal sampai akhir Karena kalian gak tahu Ada di mana Oke Aba-aba ada di saya ya Izin Bapak mahasiswa semua Oke Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Oke Selanjutnya Satu Dua Kontrol Atau windows Sebentar ya Windows Oke diulang lagi Katanya dari Dari pertama ya Dari slide pertama Diulang lagi Oke Oke Satu dua Lagi Satu dua Oke Satu dua Oke Lanjut lagi Satu dua Oke Lagi Satu dua Yang lupa on cam yuk On cam yuk Oke Lagi Oke Lagi Luar biasa Slide terakhir Oke Terima kasih Untuk semua Luar biasa Hari ini Boleh Tempat lagi ke awal Oke Ya Terima kasih Untuk hari Ini Terima kasih Pak Tarmizi Nabila Kak Andres Tiara Terima kasih Timpeh Semuanya Terima kasih Sampai bertemu lagi Di hari Kamis Dengan Insya Allah Pematerinya Bu Ilmah Dari Diktar Dari Diktar juga Mudah-mudahan Kita semua Diberikan kesehatan Amin Sudah jam 4 Pas Saatnya Kami semua Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih.